Pemirsa jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Lonsa Periangan TV serta menyalakan lonceng notifikasinya. Universitas Galuh atau Unigal Ciamis resmi menggelar posesi wisuda mahasiswa teknik angkatan ke-3940 tahun akademik 2004-2025 bertempat di Auditorium Unigal Ciamis pada Sabtu 19 Oktober 2004 kemarin. Menurut Dekan Fakultas Teknik melalui Wakil Dekan 3 Maulana Sidik, menyampaikan wisuda merupakan sebuah acara seremonial yang menandai perubahan status saudara-saudara sekalian. Seiring dengan perubahan status ini berubah pula tanggung jawab yang harus saudara-saudara pikul. Ketika menjadi mahasiswa saudara-saudara memikul tanggung jawab akademik yang dominan tapi mulai hari ini tanggung jawab sosial yang harus dipikul saudara-saudara akan terasa semakin berat. Oleh karena itu saudara-saudara harus mempersiapkan diri menghadapi tuntutan perubahan itu dengan sebaik-baiknya. Dari Ciamis Jawa Barat, Nadia F. Asaragih dan Dede Irwan Wansa Periangan mengabarkan. Untuk wisuda kali ini ada wisuda 3.9.40, ada jumlahnya itu ada 187 mahasiswa yang mengikuti wisuda. Tujuan diajakannya wisuda adalah untuk yukoria atau memberikan seramat kepada para mahasiswa yang telah mencapai akhir dari perkuliahannya dan mendapatkan gelar secara legal. Jadi ada penuh yang harus ditempuh dan Alhamdulillah mereka semua sudah menempuh sampai ke akhir dari perkuliahan ini. Harapannya untuk para mahasiswa khususnya Fakultas Teknik semoga sukses dan dapat mengamalkan ilmunya dimanapun kalian berada tetap junjung tinggi nama baik diri sendiri, nama baik Fakultas Teknik dan nama baik Universitas Jalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!